Berangkat dari kepedulian terhadap pendidikan di lingkungan wilayahnya, Ormas GPW Gabungan Pemuda Wonosobo melakukan sinergisitas dan koordinasi dengan SD Negeri Kerasak didampingi oleh pemerintahan setempat memberikan biaya kepada dua anak kurang mampu di SD tersebut. Diharapkan melalui kegiatan ini, anak tersebut bisa sekolah sampai dengan lulus dan tidak putus sekolah karena kondisi biaya. Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri Kerasak Selomerto, dihadiri oleh Kepala Sekolah, Kapala Desa, Ketua Umum Ormas GPW Bung Rohim didampingi Embah Rubes selaku bidang sosial. Ditemui awak media, Ormas GPW Bung Rohim mengatakan, Organisasi Gabungan Pemuda Wonosobo, atau GPW sebagai organisasi yang hadir di tengah-tengah masyarakat berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga keberadaannya bisa dirasakan. Dengan kegiatan ini, sasaran utamanya adalah mengurangi tingkat putus sekolah di tengah-tengah masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi era globalisasi ini. Di tempat yang sama, Kepala Sekolah Sabto Widiono sangat mengapresiasi langkah dan gerakan Ormas Gabungan Pemuda Wonosobo ini. Saya mengapresiasi dan akan terus membangun kemitraan guna melahirkan SDM-SDM unggul di wilayah SD Kerasak. Terima kasih Mas Alhamdulillah untuk SDM-SDM unggul terasa kemarin tanggal 15 Januari tahun 2024 mendapatkan bantuan pendidikan dari GPW. Terima kasih sekali, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah dan terima kasih kepada GPW yang telah memberikan bantuan dana pendidikan untuk murid kami. Semoga ini bermanfaat sekali untuk murid kami dan kami berharap semuanya nanti anak-anak yang mendapatkan bantuan bisa memperoleh sesuai dengan haknya dan saya memberikan apresi yang setinggi-tingginya kepada GPW yang telah memberikan bantuan pendidikan kepada murid kami. Semoga GPW semakin maju, semakin mantap, semakin sukses dan menjadi ormas yang besar di Kabupaten Monosopo dan di sekitar Kabupaten Monosopo. Kemarin bantuan yang kami terima dari GPW Alhamdulillah sebesar Rp3.550.000 ini dibutuhkan untuk dua siswi kami yaitu satu kelas satu dan satunya kelas dua dan semoga bantuan pendidikan ini nanti bisa digunakan atas nama Selfie dan atas nama Eka dari kelas satu nanti sampai kelas enam. Berarti sampai selesai ya Pak? Ya, saya mendengar GPW itu merupakan promos yang luar biasa karena banyak sekali berkecimpun di bidang sosial, kemudian banyak membantu di mana-mana baik bencana alam maupun orang-orang yang membutuhkan dan yang paling saya acungi jempol bahwa GPW merambah ke dunia pendidikan. Contohnya saat ini, SD kami mendapatkan bantuan dari GPW untuk siswa kami yang memang benar-benar membutuhkan. Ada pun bentuk bantuan untuk dua siswa atas nama Sylvie dan Eka berbentuk biasiswa sampai dengan lulus SD. Dari Wonosopo Aji melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.